Mediasi tidak sah secara hukum acara perdata, yang kedua pihak terbuat satu tidak bisa menunjukkan kuasa yang sah secara hukum perdata, dan yang ketiga tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, yang seharusnya itulah bahan negosiasi kita, bahan perdamaian, bahan mediasi. Tapi gagal, dalam pengertian digagalkan oleh Jokowi sendiri, peradilan ini digagalkan oleh Jokowi, karena dia tidak punya itikat baik, tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara dengan menunjukkan ijazahnya itu. Oleh karena itu, gagalnya proses peradilan disebabkan oleh Jokowi. Jadi, di arena persidangan, baik mediasi maupun awalnya, menunjukkan ada ketidakmerdekaan itu. Jadi, masih ada kepentingan kekuasaan yang dominan. Salah satunya adalah memaksakan model surat kuasa. Secara hukum acara perdata, hukum acara perdata mengatur bahwa yang namanya surat kuasa itu adalah pemberi kuasa langsung kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum itu nanti maju di persidangan. Sederhana, dan itulah hukum acara perdata. Tapi, ini mengikuti kemauannya sendiri. Bahwa dia membuat surat tugas ke Sesnek, kemudian ke Kejaksaan Agung, yang baru menguasakan. Jadi, ini kuasa Kejaksaan Agung atau kuasa Jokowi. Makanya nanti pada poin berikutnya, ketika kita tantang tadi, Oke, kita bisa mediasi sekarang, selesai mediasi, tunjukkan saat ini juga ijazahnya Jokowi. Selesai. Selesai. Ternyata tidak bisa. Memang dia tidak mewakili Jokowi kok. Walaupun menurut keyakinan instansionalnya, itu prosedur mewakili Jokowi. Tapi dia tidak bawa ijazah. Bagaimana seorang kuasa hukum, yang mau masuk ke ruang mediasi, dan mediasi bisa menyelesaikan semua, yaitu dengan, nih, ijazah aslinya Pak Jokowi. Selesai. Ternyata itu tidak bisa. Sehingga kita sangat yakin, memang Jokowi, ijazahnya bagus. Maka ke depan juga akan terjadi proses yang sama. Tidak akan ada ijazah itu. Sehingga wahai rakyat Indonesia, lihatlah, kita punya presiden, yang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Dari empat persidangan, sudah bisa dibuktikan. Di mediasi ini momentum sebenarnya. Hayu kita ngobrol. Hayu kita damai. Hayu kita selesaikan masalah bangsa negara ini, yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini loh, selesai. Tapi itu yang tidak bisa. Maka inilah hukum yang kita bisa baca. Hukum yang kita baca adalah memang, Jokowi tidak punya ijazah. Dan ijazahnya, kalaupun ada, palsu. Kemudian yang kedua, kita sudah tegaskan juga, bahwa mediasi ini tidak sah secara hukum. Kenapa? Bagaimana satu keputusan majelis hakim, dalam konteks pokok perkara, maksudnya perkara yang pokok, majelis hakim kemarin, dia tidak mengagendakan mediasi. Ujung-ujung ada mediasi. Hakim kan kabur kemarin. Tiba-tiba sekarang ada mediasi. Dari mana ujung-ujung mediasi ini? Tidak sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus melakukan pemeriksaan. Baik terhadap hakim, maupun terhadap instansi pengadilan Jakarta Pusat. Karena dia telah melakukan, kalau dalam bahasa teman-teman, quantum of court. Penghinaan terhadap pengadilan. Bagaimana seenaknya saja. Begitu. Maka, mediasi juga tidak sah. Oleh karena itu, kita semua kemarin tadi, tidak menandatangani apa-apa. Para pihak tergugat, menandatangani. Tawi pengugat, tidak. Karena dua hal. Satu, mediasi tidak sah secara hukum acara perdata. Yang kedua, pihak tergugat satu, tidak bisa menunjukkan kuasa yang sah secara hukum perdata. Dan yang ketiga, tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Yang seharusnya itulah bahan negosiasi kita. Bahan perdamaian. Bahan mediasi. Tapi, gagal. Dalam pengertian, digagalkan oleh Jokowi sendiri. Peradilan ini digagalkan oleh Jokowi. Karena dia tidak punya itikat baik. Tidak ada itikat baik. Untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Dengan menunjukkan ijazahnya itu. Oleh karena itu, gagalnya, proses peradilan, disebabkan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum merdeka. Belum merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.